Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa, Ngisterenan 70 Pejabat Fungsional, Turopat Struktural Eselon 3 di Gedong Sate Bandung, Poetsenen Pasosore. Di antik itu pihak NAOG kememejenan ataharkan regulasi pola karir tenaga pendidik, etahalte disorangsangkan, rencang, gawe guru, sarta karaharjaan masyarakat bisa ngeroncat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa, Ngisterenan, Opat Pejabat Struktural, Nyaita 2 di antarana Kabit Bidang Industri Pariwisata, sarta Sekretaris Dinas Pendapatan, Turta 70 Fungsional Eselon Tihlu, Nyaita di antarana Direktur Rumah Sakit di Gedong Sate Kota Bandung, Poetsenen Pasosore. Iwa nembrakan secara haambalan pejabat fungsional turta struktural di Pamerantahan Provinsi Jawa Barat di Istrenan, sangkan rukun gawe bisa ngeronjat, tepika karaharjaan masyarakat OGE bisa lewi ngeronjat. Iwa ngembohan rancangna prak-perakan Istrenan etah pejabat Eselon Opat bakal dipaju, dina bulan Agustus anu bakal datang. Eta pejabat TDI Istrenan, Dumasar, Kanatilu, Parameter, di antarana Database Kepegawaian Anu Akurat, Review Data Pejabat, Tepika Kompetensi. Eta review TDI Lakonan Kuatasan, Batur Sapantaran, Turta Bawahan Eta Pejabat. Dan Alhamdulillah ada 3 parameter. Parameter pertama adalah parameter terkait dengan persangatan. Jadi untuk S4 paling tidak ada 5 persangatan. Dan untuk S3 itu ada 5 persangatan. Dan syaratnya itu adalah data bis mengenai kepegawaian dan alhamdulillah sekarang data bis kepegawaian dan keberat sudah melaksanakan apa yang menamakan dengan revolusi mesti pekoinjel di bidang tatak. Sek dan ngembohan kiwari pihak nager memajahkan regulasi pola karir pikir tenaga pendidik atau guru. Kukituna, satu tas akum na pejabat Eselon Opat di Istrenan, pola karir pikir tenaga pendidik bisa dipaju. Nyaita guru anu prestasi Nanyongcolang bakal jadi wakil kepala sakola. Ari wakil kepala sakola anu prestasi Nanyongcolang bakal jadi kepala sakola. Ponki today, kepala sakola anu prestasi Nanyongcolang bakal jadi pengawas. Tapi ka antukna pengawas anu prestasi Nanyongcolang jadi kepala balai. Budi Hartati, Bandung TV.